Ila an adekhulal qaber Sampai aku masuk kubur Maka sebaik-baik mengeluh adalah mengeluh kepada Mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayuhaladzina amanu taqullaha Waqulu qawlan sajida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa mayut illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin fid dini bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Yang saya hormati para asatid Para guru-guru kita Yang saya cintai para ikhwah Para penuntut ilmu Dan juga yang saya sayangi para santri A'azani allahu a'ayakum Setelah kita panjatkan Puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Dan juga salam Serta salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sedikit saya ingin menasihati Diri saya sendiri Dan semoga bermanfaat Kepada kita semuanya Para penuntut ilmu Saya adalah penuntut ilmu Antum semua adalah Para penuntut ilmu Kita semua adalah Para penuntut ilmu Baik para santri Maupun para ustad Para karyawan Kita semua adalah Para penuntut ilmu Oleh sebab itu Hendaknya kita betul-betul Memperhatikan Apa yang kita tuntut itu Dan juga apa Buahnya Allah SWT berfirman Surat atau bahayat yang ketiga puluh tiga Yang artinya Dialah yang telah mengutus Rasulnya Rasulnya Bilhuda Dengan huda Wadi nilhaq Dan dinilhaq Maknanya huda Adalah Petunjuk Yang disampaikan oleh Rasulullah Rasulullah SAW Berupa berita-berita yang benar Iman Akidah yang benar Dan ilmu yang bermanfaat Huda Adalah ilmu yang bermanfaat Bilhuda Wadi nilhaq Dengan huda Dan dinilhaq Kalau huda Adalah ilmu yang bermanfaat Adapun dinilhaq Agama yang hak Adalah amal-amal yang benar Yang bermanfaat Di dunia Dan di akhirat Oleh sebab itu Jamah Al-Qurumullah Allah SWT Menyandingkan di dalam Ayat ini Huda Dan dinilhaq Ilmu dan amal soleh Kata pepatah Kata pepatah Al-ilmu Bila amal Kasyajar Bila samar Ilmu tanpa amal Itu ibarat seperti Pohon tanpa buah Pohon yang gak ada buahnya Ibarat pohon yang tidak berbuah Ada suatu pesan menarik Dari Al-Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah Dalam kitabnya Miftah Dari Sa'adah Ketika beliau menjelaskan hadis Man yuridillahu bihi khairan Yufaktih hufiddin Hadis Mutafakun alaih Yang artinya Man yuridillahu bihi khairan Barang siapa yang Allah kehendaki Allah inginkan kebaikan padanya Maka Allah akan pahamkan dia Tentang agama Kata beliau Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Menjelaskan hadis ini Wahada Iza uridabil fiqhi Al-Ilimul mustarjim Lil'amal Keutamaan yang diraih Ketika belajar ilmu Ini Yang di dalam hadis ini nanti Merupakan Suatu pertanda kebaikan Padanya Adalah Apabila Belajar ilmu Tersebut Yang Nanti akan Membuahkan Amal Ilmu Yang Membuahkan Amal Adapun Apabila Hanya Sebatas Pengetahuan Saja Sebatas Tahu Saja Maka Ini Tidak Menunjukkan Sebagai Orang Yang Mempelajari Agama Berarti Diinginkan Kebaikan Padanya Oleh Sebab itu Ayu Al-Ikhwah Para Ustadz Para Santri Semuanya A'azani Allah Waiyakum Kita Layak Bertanya Pada Diri Kita Tentang Ilmu Yang Sudah Kita Pelajari Kita Tanya Pada Diri Kita Tentang Ilmu Yang Sudah Kita Pelajari Sudahkah Diamalkan Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengabarkan Kepada Kita Kelak Di hari Kiamat Kita Akan Ditanya Tentang Empat Hal Di antaranya Adalah Tentang Ilmu Sudah Diamalkan Atau Belum Sahabat Abu Barzah Al-Aslami Beliau Meriwayatkan Hadis Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam La Tazulu Qodama Abdin Yawmal Qiyamah Tidak Akan Bergeser Kaki Seorang Hamba Tidak 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 Bergeser Kedua Kaki Seorang Hamba Hatta Yus'al An Arba Hingga Dia Ditanya Tentang Empat Hal Pertama An Umrih Tentang Umurnya Tentang Umurnya Fima Afna Untuk Apa Dia Gunakan Untuk Apa Dia Menghabiskan Umurnya Kemudian Yang Kedua Wa'an Ilmih Dia Akan Ditanya Tentang Ilmunya Fima Fa'al Apa Yang Dia Amalkan Apa Yang Dia Kerjakan Dari Ilmu Yang Dia Peroleh Yang Ketiga Wa'an Malih Dia Ditanya Tentang Hartanya Min Aynak Tasabah Wafima Anfaqah Dari Mana Dia Dapat Harta Itu Dan Untuk Apa Dia Infakan Dia Infakan Untuk Apa Kemudian Yang Keempat Wa'an Jismih Fima Ablah Dia Ditanya Tentang Jasadnya Tentang Badannya Untuk Apa Dia Menggunakan Anggota Tubuhnya Hadis Dirawatkan Oleh Al-Imam Ad-Tirmidhi Ad-Darimi Dan Yang Lainnya Dan Disohihkan Oleh Al-Imam Al-Albani Dalam Kitab As-Sahiha Sahabat Abu Darda Radiallahu Anhu Mendengar Pesan Yang Mulia Ini Beliau Mengatakan Innamah Akhsya Yawm Al-Qiyamah An Yunadi Ala Ru'us Al-Khala'ik Fayaqul Ya Uwaymir Mada Amilta Fima Alimta Sungguh Aku Takut Sungguh Aku Khawatir Saat Di hari Kiamat Nanti Akan Dipanggil Di hadapan Di hadapan Manusia Kemudian Akan Ditanya Eh Waimir Mada Amilta Fima Alimta Apa Yang Sudah Kamu Kerjakan Dari Ilmu Yang Engkau Ketahui Bisa Kita Renungkan Beliau Sahabat Abu Darda Radiallahu Anhu Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hidup Bersama Nabi Berguru Langsung Kepada Nabi Pernah Menghadiri Perang Jihad Bisabilillah Bersama Nabi Namun Sedemikian Besar Rasa Takut Beliau Bila Amalnya Tidak Di Ilmunya Tidak Diamalkan Dia khawatir Nanti Di hari Kiamat Akan Ditanya Ilmu Yang Dia Ketahui Sudah Diamalkan Ataukah Belum Maka Sepantasnya Kita Introspeksi Diri Dan Kita Memotivasi Diri Kita Untuk Mengamalkan Apa Yang Sudah Kita Ilmui Kita Belajar Di Pondok Pesantren Setelah Kita Memiliki Ilmu Sedikit Demi Sedikit Kita Amalkan Itulah Buahnya Ilmu Buahnya Ilmu Adalah Amal Maka Kita Tutup Tau Siah Pada Kesempatan Siang Hari ini Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma Inna Nas'aluka Ilman Nafian Warizqan Tayiban Wa Amalan Mutaqabbala Ya Allah Kami Mohon Kepadamu Ilmu Yang Bermanfaat Rezeki Yang Baik Dan Amal Yang Diterima Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh